Terhitung sejak awal Januari hingga Maret 2021 atau pada triwulan pertama Satu lantas Polres Batanghari telah nyatat ada sebanyak 32 kasus telah kalantas 7 orang mengalami luka berat, 39 orang mengalami luka ringan, dan 19 meninggal dunia Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari masih sering terjadi Terhitung sejak awal Januari hingga Maret 2021 atau pada triwulan pertama Satu lantas daerah setempat telah mencatat ada sebanyak 32 kasus kecelakaan lalu lintas Januari 12 kasus, Februari 7 kasus, dan juga Maret 13 kasus Gani telah kalantas Polres Batanghari Aibda Musiswanto Ngatokan Dari puluhan kasus telah kalantas tersebut 7 orang mengalami luka berat, 39 orang mengalami luka ringan, dan 19 meninggal dunia Dengan total kerugian materi mencapai 155.400.000 rupiah Adapun wilayah rawan ataupun sering terjadinya laka lantas tersebut, ialah dari I.A. Jambi berujur Sangulangun, tepatnya di Kecamatan Batin 24 Musiswanto menambahkan, rata laka lantas ikut terjadi karena kelalaian dari pengebudi dewe Gunung meminimalisasi terjadinya laka lantas di wilayah hukum Polres Batanghari Yang hanya kembali menghimbau kepada masyarakat ataupun para pengguna jalan Untuk selalu totip dan taatnya lampa lalu lintas Untuk jumlah kasus telah kalantas lantas di wilayah Kabupaten Batanghari Teri bulan pertama ini dari Januari sampai Maret berjumlah 32 kasus Dan yang meninggal dunia untuk jumlah keseluruhan itu selama teri bulan ini 19 Pukul berat 7, pukul ringannya 39